Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang suatu apapun guys Kali ini kita akan bahas yang pernah gue bahas sebelum-sebelumnya ya guys ya Dan baru kali ini kita bahas lagi yaitu Snap Squad Yang lucu dan imut ini dinosaurs ya Keluarganya dinosaurs yang lucu dan imut Yang keluar udah wave berapa ini ya? Gue lupa nih guys ya Mungkin wave 10 kali ya Lupa gue asli Ini stegosaurus guys Dan ini kayaknya baru kali pertama nih snap squad yang stegosaurus ini keluar nih guys ya Di wave ini guys ya Oke guys, sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys di pencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini nanti bisa di like, di share, komen juga di persilakan guys Oke, let's check it out Yes guys, ini dia snap squad attitudes ya Ada beberapa snap squad yang sudah gue review sebelumnya guys ya Bagi yang belum nonton Silahkan aja guys di klik linknya di sebelah pojok kanan atas guys ya Nanti ada link videonya disitu Nah ini gue lupa either wave 9 atau wave 10 ya guys ya sekarang ya Yang ini nih yang attitude ini ya Cuman bagi yang tau Tolong bisa komen guys ini wave 9 atau wave 10 Kalau nggak salah ada 4 ya Ada 4 karakter gitu ya Ini ada stegosaurus Terus ada velociraptor Ada juga t-rex Kalau nggak salah t-rex juga keluar ya Sama satu lagi lupa gue namanya apa Tapi ini ada di sini Mungkin nanti gue akan bahas lagi ya Nah ini dia guys, dimorphodon ya Dimorphodon Nah ini juga lucu nih guys ya Ini nanti akan gue bahas juga Tapi sebelumnya kita akan Yang di episode sekarang kita akan bahas Stegosaurus guys ya Gue akan bahas satu persatu Karena gue pengen lihat detailnya aja sih Jadi lebih enak aja videonya gitu ya Kalau satu karakter-satu karakter gitu Oke guys, langsung aja kita bahas Dari cardnya Seperti biasa guys ya Ada tanda Jurassic World Di sini ya Jurassic World Dan ini ada Snap Squad Kita tau kenapa namanya attitude Mungkin dari sisi matanya Dari sisi, apa namanya Kelucuan dan keimutannya Lebih berkarakter kali ya Jadi ber-attitude gitu Dan ini sebenarnya Agak lucu juga guys ya Dia bikin packagingnya ini Beda dengan yang wave sebelumnya Ini kayak ada tambahan kertas di sini Dimana ini kayak untuk Nyikat atau untuk Bukan nyikat sih Untuk kayak menunjukkan Dia tuh bisa menggigit gitu ya Tuh Lucu juga ya Jadi kayak Ini bisa dilepas gini Dan ini bisa dijigit gini Jadi kayak Bener-bener kayak memperlihatkan Bahwa si Dino ini bisa Com juga Com tuh bisa kayak Ngunyah-nggunyah gitu guys Kita lepas dulu guys Biar kita kelihatan ya Tuh Biar kesini guys Tuh ada Kayak backgroundnya Pegunungan atau apa Kayak gini Terus bagian kesininya nih Nah ini ada tulisan Bukan ada tulisan ada gambar juga ya Gambar kayak Ngarainya nih Atau jurangnya gitu ya Nah disini ada tulisan Com Ini dia bau dia bisa Gijit gitu ya Kalau dipencet yang belakangnya nih Seperti yang kita tahu Terus disini Made in Vietnam ya Made in Vietnam Itu di Vietnam juga gini ya Tandalah motel disini Terus di bagian sini Terus ada Terus ada Bahasa-bahasa lain Bahasa Spanyol Bahasa apanya Terus Di belakangnya Nanti kita lihat Kita setelah bongkarnya Seperti ini Empat tahun ke atas Dan di belakangnya www.jurasingworld.com Ada logonya juga disini guys Terus ini dia Seperti ini tulisan-tulisannya Barcode-nya ini guys Dan harganya Ini gue beli Waktu itu di ILC ya Tapi sekarang Udah keluar di Indomaret Kalau salah guys ya Di Indomaret udah keluar Gue gak tau Di Alva kayaknya Udah keluar atau belum Yang itu Di Indomaret udah keluar Yang attitude Kalau di Alva Mungkin bisa dicek aja Belum Belum sempet nemu Si di Alva Gitu guys Oke guys Kita akan Lepas ini Karakternya Dan kita akan Lihat nih Apa namanya Si background Si kartunya dulu ya Habis itu baru kita bahas Karakternya Ntar kita Gunting dulu disini Dan ini kita Gunting Oke Sudah terlepas guys ya Taruh disini guys Ini dia guys Bagian belakangnya Seperti ini Nggak bisa dibuka Ini karena Sebenarnya bisa dibuka Tapi ini karena Di print ya Di apa Di plastik Eh di plastik Di apa Selatip Nah Ini dia guys Benarkannya seperti ini Gambarnya ya Kayak gitu guys Oke Langsung kita bahas Dari si Ininya Apa namanya Dino nya Kita turunin dulu Mereka bisa kelihatan Tuh Jadi Jadi Empat-empatnya itu Bisa berdiri Kayak gini Karena kan dia staygo ya Kalau Tirex kan Luan dua Gini doang Mungkin kakinya Karena Ininya kecil Padahal Itu cuma Tiga Tiga Ini Tiga Eh Tiga kaki Tiga kaki Tiga kaki Tiga kaki Tiga kaki pun Tiga kaki pun Tiga kaki pun Tiga kaki Tiga kaki juga bisa Karena Dua ini Di menopang Si dua tangannya ini Menopang ya Dua kaki depan Tentap ya Seimbangannya Keren juga Oke guys Langsung kita bahas Kita akan review Pelan-pelan guys Dari bagian bawah Dulu kali ya Oke Dari bagian bawah Ada tulisannya Disini GXW60 Dan ini bahannya Semua plastik Keras Plastik keras Tidak ada yang besi Hard plastic Setelahnya Terus Disini ada tulisan TNC TNC Uni and Amblin Ini yang bikin Itu nih Kali guys Bikin apa Jurassic movie Copyright 2020 Mattel Made in Vietnam Ada perbedaan warna Disini guys Antara yang bagian Bawah dagu Dengan si bagian Terut bawahnya Ini warnanya Berbeda Terus ini ekornya Dari bagian bawah Seperti ini Ini bisa digoyangin Keren Tangannya pun Juga bisa digoyangin Tapi gak terlalu Ini ya Bagian depan Kaki bagian depan Lu bilang tangan aja Kalian biar gak diingung Atau kaki bagian depan Digirakin Tapi gak terlalu Apa namanya Gak terlalu jauh Oke kita ke sebelah kanan guys Seperti biasa Nah ini kakinya bisa Ditu Bisa diputurin Sampai hampir Ke atas Kaki belakang Dan dia bisa berdiri Hanya dengan Tiga kaki Kalian kita Cobain sebelah kanan Seperti ini Sama juga guys ya Bisa berdiri juga Dengan tiga kaki Kalau dengan dua kaki Apakah dia bisa Kita coba Dua kaki depan Oh bisa juga guys Keren Mantap ya Jadi dia bisa kayak ini ya Kayak akrobat gitu tuh Dua kaki pun bisa Keren Jadi artinya Kesimbang ya Antara yang belakang Sama yang depan Yang depan sama belakang Bisa kesimbang badannya tuh guys Tidak terlalu Tidak doyong Keren ya Mantap Oke Kita akan bahas Dari kanan dulu guys Seperti biasa Ini dia matanya Seperti ini Ini yang bikin lucunya Adalah matanya Matanya tuh kayak Sayu Sendung gitu ya Dan Apa namanya Jadi beda dengan yang lain Ada kelopaknya juga Disini ya Keren tuh Ada kelopak Kelopak matanya Terus Ini juga Apa namanya Detail bagian pelipisnya Juga kelihatan Ini bagian loncongnya Juga kelihatan Ini bisa dibuka Nanti kita bahas Bagian dalam didinya Di bagian badannya Ada corak Seperti ini guys Warna agak putih gitu ya Hijau dan putih gitu Terus di bagian atas Eh bagian tengahnya Ini ada kayak Apa namanya Tanduknya ya Tanduk perut Tanduk badannya ya Seperti itu ya guys Ini kaya senjatanya Kalau gak salah ya Sama ekornya nih Nah ekornya juga Ada tanduknya nih guys Di sebelah sini Itu pun juga Sebagai senjatanya Ada dua tanduk Dua tanduk ya Kiri kanan Jadi empat Nah ini bisa digerakin Seperti ini Ini detailnya bagus ya guys ya Di bagian kaki Ini ada tanda Kayak ini guys Kayak tapak Kulit-kulitnya gitu Kali ya Mungkin ya Begitu juga Nanti kita makroin ya guys Biar kelihatan Keren Kita ke sebelah kiri guys Sama ya Ininya lebih jelas Kentara ya Si warna putih ini Oh sama sih Sebenernya Sama ini Terus di bagian ini Juga sama nih Yang warna coklatnya juga Tanduk ekornya Seperti ini Ada gurat-gurat Dan juga di bagian ekornya Jadi detailnya juga lumayan ya guys ya Nah di bagian kakinya Ini ada otot gini juga Ternyata Barnya ada Oh ada juga guys ya Ada ototnya juga disini guys Jadi detailnya lumayan keren ya Lumayan bagus Terus bagian kukunya juga nih Bagian kukunya Kuku kakinya Juga lumayan realistik ya Lumayan kerehatan banget Bentuk kuku gitu ya Kiri kanan juga seperti ini Kita balik dulu ke kanan guys Oke mantap ya Seperti itu Dan bagian apa Matanya pun juga sama ya Sebe-sebe gitu Nah ini lu gak tau nih Kayaknya ada berbedaan ya guys ya disini Ini kayak ada mencengkung ke dalam Oh ada juga guys Sorry Jadi gua juga gak melihat ya guys ya Ada cengkungan ke dalam nih guys Ini pun juga ada cengkungan Sama berarti ya Oke Seperti itu Ini juga detail moncongnya juga Kelihatan guratannya ya Terus ini juga berarti bisa dibuka Seperti ini guys ya Oke kita dari bagian depan guys Nah bagian depan seperti ini Kelihatan tampangnya Bagus ya Lucu Dan ini Bagian dalamnya Kalau kelihatan bagian dalamnya Dia agak berbeda dengan yang T-rex Atau yang sebelumnya guys ya Karena giginya itu gak tajam ya Ini lebih susah nih Nah Giginya itu tidak terlalu tajam Jadi kayak gigi biasa gitu ya Gigi datar gitu ya Dan ini Lidaknya pun juga Lebih Apa namanya Merah ya Selainnya warna merah Bagian dalam rongkongnya juga kelihatan guys Rongkongannya Nanti coba kita markoin Mudah-mudahan kelihatan ya Ini bisa kayak gini nih Keren ya guys Lucu jadinya Oke kita ke bagian atas guys Sepertinya ada tanduk Tanduk kedua kiri dua kanan Di bagian atas guys ya Dan ini ada detail-detail kulitnya itu dibikin kayak gitu guys ya Kayak corak-corak si kulit gitu ya Mantap banget guys Detailnya bagus Terus di bagian coklatnya ini Juga nih Dikasih juga detail-detail kulit Itunya ya Pola-pola kulitnya ya Terus ada guratan-guratan juga Di bagian tanduk belakangnya ini Yang warna coklat Ini guratan gini kanannya ya Ren Keren-keren-keren Terus Oke Di bagian Tapak kakinya Ada seperti ini guys Biasanya memang seperti itu ya Ada lambang Atau ikon dari T-rex Gambar T-rex nih guys ya Biasanya si Jurassic World Atau Mattel Itu bikin Apa namanya Additional Apa Icon gitu ya Sedangnya Mungkin license Atau apa Jadi tambahin disini guys Penyakitkan kehasilannya Mungkin seperti itu ya Karena gue pernah lihat juga Yang KW guys Sudah mulai keluar yang KW Nah ini ada tanduk 2 Disini ya Bagian kecil Di ekornya Dan ini ada guratan-guratan juga guys Ada pola-polanya juga Seperti itu Keren ya guys ya Lucu sih Dan ini unik banget Kita akan pindah ke makro guys Kita akan lihat Lebih detail lagi Oke guys Sudah kita ubah ke makro guys Dan ini detail matanya ya Seperti itu Bagus ya guys ya Dari sisi catnya Tidak bleberan ya Terus ini guratan-guratan Ditunya apa namanya Si kulit-kulitnya nih guys Bagus ya guys ya Mantap Look real aja ya Jadi keliatan real banget ya Jadi ini hard plastik semua ya guys Dan ini giginya nih Giginya rata ya Lebih rata dibanding si T-Rex Dan ini lidahnya ya Lidahnya warna merah Dan agak-agak Apa namanya Berkilat ya Agak-agak mengkilap Si warna merah ini Jadi kelihatan bener Kayak lidah beneran ya guys ya Ini kerongkongan di bagian atas Langit-langitnya Moga kelihatan ya Kalau gak kelihatan Maaf Karena ini emang Fokusnya agak susah ya Oke Sebentar Kesini aja berarti guys Nah itu dia guys ya Oke Dan ini bagian depannya guys Moncongnya nih Ini juga di bagian Agak kayak Apa namanya Bagian bawah ya Dagu bagian bawahnya Seperti itu guys Ini bagian matanya lagi Oke Mantap ya guys ya Dan ini bagian si perut yang warna putih-putih itu Dikasih cat dan dikasih corak juga guys ya Ada polanya juga Ada patternnya juga Untuk bagian kulit-kulitnya ini Nah ini bagian tantuk yang warna coklatnya Nah itu ya guys Tuh bagian patternnya juga bagus ya Yang warna coklatnya ini Kelihatan banget Ya itu guys Mantap ya guys ya Nah ini bagian kakinya Kakinya yang tadi ada berotot Ini guys ya Tuh Kukunya nih guys Tuh Mantap ya Ini bagian bawahnya yang tadi ada logo T-rexnya ya Tuh Ini bagian tulisan yang di bawahnya Nah ini ketam Ekor bagian bawah Ini tanduk-tanduknya ya guys ya Dan ini ekor bagian atas Dari atasnya ya guys ya Tidak dulu Mantap guys Oke mantap ya Jadi ini bisa digerakin ya guys ya Keren ya guys ya So far itu sih Dan bagi gue sih Kulitnya tuh kelihatan real banget ya Corak-corak kulitnya tuh kelihatan real banget Dan lucu aja gitu guys ya Mantap Oke guys Tadi sudah kita detailin Dan sudah kita makroin juga guys ya Sekarang kesimpulannya gimana guys Menurut Garasi 77 channel Untuk yang fokusan snap squat Ini harus diambil guys ya Karena menurut gue ini Kayaknya baru keluar di web yang ini ya Web attitude ini ya Dan Semakin kesini semakin bagus guys ya Karena pola-pola si matanya ini Banyak sekali Apa namanya Perubahan ya Perubahan Jadi kayak ada yang kayak gini Ada yang kayak lagi marah gitu ya Mungkin Lucunya itu jadi banyak-banyak karakternya gitu guys ya Jadi bentuk karakternya itu jadi beda-beda gitu guys ya Emotional karakternya jadi beda-beda kelihatan Dan ini Untuknya lagi Dia bisa berdiri Hanya dengan Tiga kaki Ataupun dua kaki depan ya guys ya Gue gak tau Karena Kalau misalkan dua kaki belakang Ini gak bisa naik ke atas banget ya Si kaki depannya ini Jadi dia gak bisa Apa gak bisa dibuktikan Apakah dia bisa dengan dua kaki belakang saja Yang jelas dia bisa dengan dua kaki depan Seperti ini guys ya Jadi menarik banget Artinya Banyak Akan banyak pose Foto yang teman-teman bisa lakuin ya Bisa apa namanya Bikin diorama Atau bisa bikin lucu-lucuan gitu ya Karena dia bisa berpose hanya dengan Dua kaki seperti ini Sekarang Tuh guys ya Jatuh lagi Dan ini bisa kayak Di Apa diganjau sama si ekornya ini Sama si ekornya ini Jadi dia tidak jatuh Tuh Dua kaki nih guys Jadi mantep Keren banget Lucu banget ya Dan Harganya aja sih yang gak lucu guys Harganya menurut gue Lumayan mahal ya 70.600 gitu Karena dulu kayaknya gak sampai segitu ya Jumur seinget gue 69.900 gitu Udah naik lagi sekarang Mungkin karena PPN kali guys ya Oke guys Gitu aja review kita kali ini Si Stegosaurus Stegosaurus Untuk Snap Squad Attitude Ini dia Stegosaurus namanya Dan kemasannya ini berbeda Dengan kemasannya sebelumnya Jadi lebih menarik lagi aja Kemasannya guys ya Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu temen-temen semua Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau setelah video ini Bisa di like Di share Comment juga di persilakan guys Oke See you on the next video Stay safe and Peace out Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax